Kembali lagi di pusat pemberitaan media Suara Semesta edisi Selasa 26 April 2022. Kali ini media Suara Semesta mengangkat informasi tentang Kementerian Agama mengatakan secara hisap hilal lebaran Tehidul Fitri terlihat 1 Mei 2022. Sirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin menyatakan posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat atau penetapan penentuan lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada 1 Mei 2022 mendatang sudah terlihat secara hisap. Hal itu berdasarkan kriteria baru ditekatkan oleh Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau Mabim di atas 3 derajat. Ia merinci tinggi hilal di Indonesia pada 1 Mei 2022 mendatang antara 4 derajat 0,59 menit sampai 5 derajat di 3,57 menit dengan sudut elongasi antara 4,89 derajat sampai 6,4 derajat. Artinya secara hisap pada hari tersebut posisi hilal awal syawal di Indonesia telah masuk dalam kriteria baru Mabim. Kata Kamarudin dalam keterangan resminya Senin 25 April 2022 Diketahui kriteria baru Mabim mesti dijelaskan yang bukan Rupiah atau perlihatannya hilal dianggap amanu syarat apabila posisi hilal mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Kriteria ini pembaruan dari kriteria sebelumnya yakni tinggi hilal 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat yang mendapat keserukan dan kritik. Kamarudin menambahkan pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan sidang ispat dengan menggunakan metode hisap dan rupiah. Nantinya posisi hilal awal bulan syawal akan dipresentasikan oleh tim unifikasi kalender hijriah yang selanjutnya menunggu laporan rupiah dari seluruh Indonesia. Rupiah digunakan sebagai konfirmasi terhadap hisap dan kriteria yang digunakan. Kedua hal dia itu disatukan konfirmasi pelaksanaan rupiah Tuhan hilal. Kami nusyawarahkan dalam sidang ispat untuk selanjutnya diambil keputusan awal syawal 1413 hijriah. Jelas dia. Kamarudin mengaku telah menyampaikan penjelasan tersebut dalam pertemuan kapal kolak Mabins yang berlangsung secara daring pada tamis 21 April 2022. Kementerian Agama akan menggelar sidang ispat 1 syawal 1413 hijriah pada minggu 1 Mei 2022 petang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media suara susah mengucapkan terima kasih.